musik 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 hai mas haji mas aku mau follow up pertanyaan mas haji yang kemaren nih iya ras by the way thank you banget udah bantuin gue gue tau lo paling gak suka ditodong dadakan kan sorry banget ya i'll make it up to you i promise iya ya gapapa mas tenang aja oke jadi kemaren tuh aku udah ngobrol ngobrol sama tim kaizennya mas haji dan dari hasil obrolan kita kalo kaizen plan mas haji diterapin mas haji bisa ningkatin efisiensi kerja di gudang sampe ya kira kira 30% lah jadi pasti otomatis kita bisa ningkatin volume barang yang masuk keluar setiap harinya gitu mas si i see jadi tinggal gue pastiin efisiensi untuk ini berjalan kan ya ya berarti gue harus gak adain kaizen training dulu nih gue 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 telepon si saski aja ya sekalian ya siap mas astrafilo azim salah banget nih gue nonton sambil puasa kayak gini udah laki-laki gak becus seringku banget kamu kenapa sih pake duit banget istrinya lagi ini gue jenis bener gak sih teleponan sama lo mas kok bani sama lo marah ya enggak sas itu dia emang kayak gitu kalo nonton korea biasa bapernya suka berlebihan kadang-kadang gue yang suka dipukul-pukulin beneran gue atau gak dia maksa-maksa gue nonton asli suka berlebihan kalo nonton korea emang kayak gitu tau mas itu serunya drama korea mas ada yang bikin bisa ngayal babu ada yang bisa bikin bersyukur sama hidup di dunia nyata emang itu tau mas serunya drama korea kamu lagi apa? ya lagi kerja lah tuh ada saski sama si aras hai mbak saski aras sampe lupa nanya saski bagaimana hari kamu? waduh mulut lo lemes juga ya aduh konflik kemaru kocor nih kayaknya nih bukan gitu sas si nisa ini kan istri sekaligus sahabat gue jadi apa-apa yang kita obrolin kadang-kadang gak sengaja suka nyampe ke dia gak sengaja lo ya kan saski sini sini cium cium dulu cium dulu cium ampun mas kita mesti banget nih liat lu cium-cium tangan gitu bukan apa-apa enggak gue cuma bersyukur aja kan gue mensyukuri ini namanya gue punya istri kayak nisa baik, pengertian, cantik, jago masak nyambung banget sama gue kayak sahabat sendiri coba lagi coba lagi kalian denger ya kata dia aku cantik sahabat dia terus apa lagi tadi? pinter jago masak udah catet semuanya? udah oke oke sekarang kalian jadi saksi ya? saksi apaan mbak? saksi supaya kalo Aji gak akan mungkin aneh-aneh kayak li tai o saya setuju mbak bener itu laki-laki emang paling gak becus yang pernah saya tahu wih saya juga sebel banget gila kan ya Ras ya abis nonton Kapten Ri yang bener-bener bikin halu tiba-tiba kayak dijatuhin dari langit ngeliat cowok kayak li tai o yang udah kerjaannya selingkuh main cewek bener apa lagi dia? ngelarat lagi apa kamu? kok jadi aku disalah? sampe kamu macem-macem kayak dia ya ini kayak gini nih mau kamu cium kaki tangan aku kamu keluar dari rumah ya? ya enggak kamu kenapa sih? kok kamu kayak kesambet apaan? li tai o itu siapa? aku tuh gak ngerti kamu ngomong apa jadi aku yang kena ini kayak gini nih kalo abis nonton korea selalu kayak gini aduh aku kayak masyarakat tertinggal gini sih kalian tuh marah-marah apa sih? li tai o itu siapa sih? itu loh mbak sasky mas Aji bener-bener li tai o itu siapa? iya serat korea yang lagi diomongin orang itu yang bikin semua orang naik darah di sosial media pada marah-marah aku juga kadang tensi ku suka sampe naik sih kalo abis nontonin dia iya kesel banget tau gak? ih ya terus eh kamu jangan ketawa terus kamu nyamain aku sama drama sinetron? sinetron? dracor dracor dracula dracor drama korea maksudnya enggak sama aja sinetronnya korea itu ya kamu sih gak pernah nemenin aku kalo lagi nonton ya kan aku banyak kerjaan kalo misalnya pas aku sekalanya free aku juga pengen nonton apa yang aku tonton bukan apa yang kamu nonton dimaran? beneran apa? janji dulu pokoknya aku janji aku bilang aku belum janji apa itu janji mas ini mau sampe kapan ya ngomong-ngomong ya kita nonton drama rumah tangga disini ya sorry 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 yaudah iya nih aku janji yaudah kamu sana dulu aku lagi kerja nih kamu telepon nama Aras aja tuh cocok sama kamu nanti aku whatsapp ya siap ma ditunggu ma whatsappnya bye saski bye bye aduh eh saski by the way gue butuh bantuan lo nih untuk ngatur modul kaisin training gue yang buat anak-anak operations oh sama penjatuhannya kira-kira lo bisa kapan? bisa kapan? besok juga bisa besok juga bisa mengenai kerja ini halo semua selamat sore anjong ngaseo anjong ngaseo anjong ngaseo anjong ngaseo eh lo ini kan title lo udah manager posisi penting itu lo harus keep up lah sama trend dunia korean wave itu udah merajalela bro eh lo udah liat dong tuh siwon dia aja mondar-mandir Andara tuh main ke rumahnya Rafi amat bentar lagi dia ngekos di Putra Renan tuh geng genteng inyow wey stop mau siwon mau tawon apa apaan udah korea-koreaan wey balik deh balik kekerjaan ini gak bini gue lo semua pada korea semua udah dong balik ke kerjaan dulu ayo dong ya elah jangan marah-marah dong bulan puasa nih lagi tadi kerjaan bukannya udah di handle sama si Ara sama Saski ya iya sih nah lo ngapain lo gabung sekarang tiba-tiba ya gue mau udah kelar kerja makanya gue cek-cek ombak aja nih lagi bosan eh eh mas pak mbak kalau saya udah enggak dibutuhin lagi saya lanjut kerja dulu ya pamit oke oke oh mas Aji coba tonton deh draklor tadi satu dua episode aja siapa tau mas Aji suka makasih ya Ras thanks but no thanks ntar kapan-kapan kapan-kapannya pun gue aku gak tau sampe kapan tuh dadah selamat kerja halo halo udah udah aku lagi kone-kone nih iya kamu lagi ngapain aku baru aja ngelarin satu kerjaan gede terus kepikiran pengen pelfon kamu aduh bisa aja sih Ram nanti nanti malem aja ya mau video kau enggak nanti malem namenin aku nonton aku ikutan dong aku ikutan aku ikutan dong ha 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 gitu lu ya eh 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 Ramal denger nih eh oke lu ya nggak ngajak-ngajak lu ya kalau sepi lu nelponnya gue lu ya begitu ada yang bisa diganggu gue dilempar ke si Aji oke eh Cumi lu duluan ya yang nyariin gue ya makanya aduh anggap aja kalian tadi nggak denger ya Mas Aji awas ya ngegosipin lagi gua sama Mba Nisa ya nggak mungkin lah sam nggak mungkin enggak enggak sekarang gantuan deh gue yang bakal lihat drama rumah tangga lu sama si Rama enggak nggak mungkin no sensor udah jangan enggak enggak santai aja Sas eh ucapan tuh doa lo lo doain aja tiap sholat Allah bila dia jodohku dekatkanlah bila dia bukan jodohku ya kali enggak woi nyawa aja lu jawab lagi sinjing wau ngebut banget lo woi yaudah Sas lu urusin aja dulu sama si Rama tuh keburu ke sambat sama si pocong nanti eh jangan mulai deh jangan mulai awas lu Ji gua sumpahin lu ke sambat yang lain eh jangan dong eh jangan eh 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 I eh gak ketelannya sini yes yes jam makan siang yes yes Isai Kenapa kamu seneng banget jam makan siang? Enggak, enggak apa-apa, aku lagi ada urgent aja nih Yakin? Nggak mau aku bantuin? Enggak, udah dong sekali-sekali aku ingin me time Me time? Iya, aku udah capek kerja Sebentar dong, aku turun dulu ya Bentar Hai Mbak Nisa Hai, Salis Hai, Mbak Nisa Hai, Nadir Loh, Mas Aji-nya mana, Mbak? Tau tuh, tadi buru-buru ke bawah Katanya sih mau me time Tau deh, tumben banget kan Me time? Bukannya seharusnya konkol sama kita ya, Mas Aji? Iya, sejak kapan Mas Aji me time? Biasanya dia yang paling ngeroyang ngasih waktu buat orang-orang Kayaknya gue tau nih bau-baunya nih Makanya Nisa, Aras Nih, gue selalu bilang, ucapan adalah doa Ini bener ini kejadian ini Bener nih, asli Bentar ya Tuh Hai Kamu kenapa sih suka banget gangguin orang konkol? Kangen lah Lagian aku tau, pasti si Aji juga belum mulai Kok bisa tau? Jam kerja nih Res, jangan-jangan si Sasky sama Rama Kalo lagi jam kerja malah pacaran Giliran jam pacaran malah kerja Bolak-balik kayak gitu kan biasanya Bukan lagi, Mbak, bener banget Nih, kalian asal tau ya Emang di dunia ini semuanya serba kebalik nih Nih, salah satunya nih Nih Halo, bos Eh, halo Kenapa, bro? Oh, gue udah gak denger lagi nih Time nih, tumben amat lu Sambet apaan? Doanya Rama, bener, bro Kayaknya kesambet doanya Rama Nisa sama si Aras nih gue Kenapa tuh? Gue dari tadi gelisah banget Pengen cepet-cepet berkerja gue Gue lagi di episode 5 nih World of Married Couple Dia bisa curi-curi waktu Gue lanjutin terus nih nontonnya Kacau Subhanallah, Aji Kok bisa ya nih laki dongok banget Gue gak kebayang loh Nyenyain Nisa Pantes Nisa kalo lagi nonton nih Darah tingginya parah banget Terus paha gue sampe dipukul-pukulin Dave inget deh Kita gak boleh nih Kayak si Tai Oh Kalo sampe kita punya temen kayak Tai Oh Kita kerjain Jangan sampe punya temen kayak gitu deh Ada apaan sih, Dave? Engga Nih Ini semua gara-gara lo nih Laki lo nih Ya ampun Gila lo Di karantina bisa bikin seorang Aji ngikutin drama Korea Tau gitu kan lo mendingan masuk di company kita Kerja di situ Bisa dapet klien Soalnya kalo salesnya ini jago persuasi Kayak lo Eh Itu beneran Mas Aji beneran kepincut drakor Jadi kita lanjut konkol apa gimana nih? Itu si Aji gak mau dipanggil dulu Sas Pak Nadiem gak nisah itu Mas Aji Dipanggil dulu dong Tenang-tenang Dikit lagi dia kelar nih Yang pasti tadi dia pesen Jangan sampe kita temenan sama model Laki-laki yang kayak di toko utamanya Siapa namanya? Tai Oh Pak Nadief Iya Tai itu Pokoknya dia bakal sumpahin Laki-laki model kayak gitu Kena ajab jenazahnya Nyanggutin mesin cor Dan lo tau dong Siapa temen kita yang paling berbakat ke arah sini Siapa? Siapa? Mas Aji Saski mana? Saski Kamu siapin mesin cor ya Seri lo balikernya Awas ya kamu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati